Intro Halo guys, welcome to my channel Siang hari dari JPO Stasiun Jatinegara Mari kita saksikan perkembangan terkini dari pembangunan Sisi Timur Stasiun Jatinegara Selamat menikmati Oke, saat ini saya ada di JPO Stasiun Jatinegara Saya membuat video ini pada hari Rabu Panggal 24 November 2021 Ini sudah sekitar 2 minggu ya Kalau tidak salah terakhir saya update Di Sisi Timur Stasiun Jatinegara Kali terakhir Update terakhir itu Kalau tidak salah Railnya sudah tersambung semua Dan ini juga seperti kita lihat sudah tersambung Cuman kalau terakhir itu kan masih belum Pengair railnya belum dipasang semuanya ya Kali ini sudah terpasang semuanya Dan Kalau kita lihat sekilas sih Kayaknya sudah di last ya Sambungan antar railnya Ini yang saya zoom ini adalah jalur 2 Terusan jalur 2 Stasiun Jatinegara Sudah rapi sekali nih Balasnya sudah terisi Penang baterainya juga sudah dipasang Dan sekilas sih sepertinya sudah di last ya Sambungan antar railnya Kemudian di jalur 3 nya nih Juga terlihat sudah rapi Oh ini sudah dipasang ini nih Apa namanya Yang buat Saya lupa isilahnya ya Jadi buat penanda kalau di petak tertentu tuh Ada kereta melintas atau enggak Jadi dia kan ada semacam gelombangnya Nanti ketika ada roda rel Melintas Itu gelombangnya terputus Dan itu penanda kalau di petak itu lagi ada kereta Ini kemarinnya enggak ada nih Sudah terpasang ya Kemudian kemarin di antara jalur 1 Dan 2 itu banyak tumpukan batang rel Sekarang udah enggak ada ya Karena sudah dipasang di tempatnya Ini kita saksikan dulu ada Lokomotif CC206 Pulang Depo Cipinang Ini CC Timur sudah Hampir tidak ada pengerjaan ya Ini ada sedikit pengerjaan di wesel sana Saya kurang tahu Belum tahu nih Mengerjain apa di sana Itu apa ya Genset ya Saya enggak tahu buat apa Sinyal jalur 1 masih jauh di sana ya Di bawah flyover Untuk klik-klik aliran atas juga Sudah normal Pasang di atas masing-masing jalur Ya sisi timur yang di jalur 2 Dan 3 sepertinya sekilas nih udah Rampung ya Mungkin kalaupun ada pengerjaan Sifatnya Kecil-kecil aja Dan ini udah jam 1 lewat ya Dan memang enggak ada pekerjaan di sini nih Jadi udah tidak ada pekerja lagi Yang lagi mengerjakan di sisi sini Termasuk Akses buat keluar masuk kendaraan Juga sudah ditutup dan dipagar Di sana tuh Itu pagar udah baru ya Tadinya terbuka Karena sebagai akses masuk Keluar kendaraan Nah update terpenting itu ada di jalur 8 Karena sekarang Posisinya sudah terpasang Rel dan sudah tersambung Tadinya terputus di vessel ini Ini vessel percabangan jalur 7 dan jalur 8 Sasiun Jati Negara Untuk jalur 7 memang sudah lama aktif Tapi jalur 8 tadinya terputus Kemudian minggu lalu saya lewat sini Juga posisinya sudah diratakan Dan sedang dipasang bantalan rel Dan esoknya Dilakukan pemasangan Dan kemudian saya sekitar seminggu Enggak ke sini Ternyata sekarang posisinya sudah rapi Sudah terpasang Rel Termasuk juga penampatnya Kita pindah ke sisi sana ya Dan ini adalah kondisi terking Dari jalur 8 Sasiun Jati Negara Di sisi timur JPU Ini rel baru nih Sudah terpasang Cuman memang belum dilintasi Kereta ya Karena masih belum ada jejak roda Keretanya Sudah rapi ya Sudah tersambung ya Tapi Nah itu belum di LAS ya Masih ada pekerjaan Ini kita saksikan ada kereta melintas dari arah timur Gak tau kereta apa ya Kereta peti kemas Berjalan langsung di jalur 7 Stasiun Jati Negara Berjalan langsung di jalur 7 Berjalan langsung di jalur 7 oke disana kita lihat udah pekerjaan ya tapi sedikit sekali belum tahun yang dikerjain apa nih sekarang kita pindah ke sisi stasiunnya ya oke ini adalah perkembangan ini ini dari jalur dua dan jalur tiga stasiun jati negara di sisi yang menghadap ke stasiun sisi timur tapi ya ini seperti minggu lalu ya jadi saya udah tersambung la juga udah lurus di atas masing-masing rel jadi sepertinya udah siap digunakan cuman itu emang belasnya belum tersi semuanya kalau sambungan trail nggak terlalu kelihatan sih yang saya ingat kemarin di sisi sebelah sana masih belum tersambung cuman kalau dari sini sekilas kelihatannya kayak udah tersambung ya cuma nggak tahu deh Oh belum ternyata belum tersambung semuanya masih ada yang terpotong tapi overall udah jadi sih udah tinggal pekerjaan pekerjaan minor jadi disini udah nggak ada pekerjaan lagi ya ini adalah situasi terkini dari jalur delapan ya stasiun jati negara jadi update besar nih dari video saya sebelumnya dua minggu yang lalu sekarang realnya sudah tersambung itu di jalur 4 dan jalur 6 ada karel TM 6000 jalur 6 loop line tujuan stasiun Bogor dan jalur 4 bersaja diberangkatkan tujuan stasiun Jakarta kota ini realnya sudah terpasang di jalur 8 penambah baterainya juga sudah terpasang dan balasnya juga sudah terisi udah dilas juga bahkan ini kayak bentar lagi bakal siap digunakan ya la juga sudah ada tuh di atasnya udah lama ada malah LA nya malah udah terpasang lebih dulu daripada realnya sepertinya pengendian sisi timurnya bener-bener udah hampir rampung ya ini ada kemungkinan diperpanjang nggak ya kayaknya sih nggak ya karena dia ada sinyal keluarnya tuh ini sore saya balik lagi ke sini ternyata tadi siang dilakukan pemocokan ya sekarang kelihatannya udah rapi nih realnya nih udah nggak ada pengerjaan lagi ya karena kakak sudah dilas kita lihat dulu oh ternyata belum masih seperti itu oke oke guys sekian dulu video kali ini terima kasih yang udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe thank you selamat menikmati selamat menikmati